Sorotan seolah senantiasa mengikuti Puput Nastiti Devi usai menikah dengan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahaja Purnama. Di persunting politisi berjuluk Ahok tersebut pada tanggal 25 Januari tahun 2019, Puput Nastiti Devi nyatanya dilimpahi banyak kebahagiaan. Tak hanya dikelilingi materi berlimpah, Puput Nastiti Devi juga berbahagia karena menimang buah hati pertamanya dengan Ahok yang diberi nama Yosafat Abimanyu Purnama. Sayangnya, suka cita ini harus terusik oleh gosip miring yang menyebut Puput Nastiti Devi sebagai duri dalam pernikahan terdahulu Ahok dengan Veronika Tan. Pasalnya, diketahui wanita 24 tahun tersebut dulunya adalah Ajudan Veronika Tan semasa menjadi ibu gubernur DKI Jakarta. Terlebih lagi, perceraian Ahok dan Veronika Tan juga sempat menimbulkan kekecewaan oleh banyak pihak. Selama ini bungkam, akhirnya Puput Nastiti Devi tampaknya gerah dengan tudingan yang selama ini melekat padanya. Sikapnya pun mendadak turut menjadi sorotan. Meski selama ini terus dihujani komentar buruk dari beberapa pihak, namun Puput Nastiti Devi memilih diam dan tak berkomentar. Hal ini terlihat dari postingan dalam akun Instagram at BTPND pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Menunjukkan istri komisaris utama Pertamina tersebut mendadak menyinggung soal menghina dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain agar dinilai tinggi, menghina orang lain agar dinilai mulia. Seakan kita lupa jika kita merendahkan atau menghina, kitalah pemilik kosa kata yang rendah dan hina. Sedangkan yang kita nilai bisa jadi mulia di sisi Tuhannya, demikian bunyi kutipan yang diunggah Puput Nastiti Devi. Menariknya istri Ahok justru terlihat mengucap syukur di caption yang ia tulis. Amin. Terima kasih Tuhan, tulis Puput Nastiti Devi. Sayangnya, Puput Nastiti Devi memilih untuk menutup kolom komentar di Instagramnya. Berdasarkan penelusuran grid ide unggahan tersebut kini telah disukai lebih dari 4.000 netizen, jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.